selamat menikmati Halo teman-teman the project ya gini kali ini ada mesin Mega bro ya yang kemarin aku bongkar itu terus ini belum jadi naik karena masih nunggu gigi rasionya ini saya ganti di gigi satu dan gigi limanya udah aku orderin tapi belum datang terus ini untuk ganti boarding dan piston terus balen krukas sudah jadi namun belum kita rakit karena ada kendala di bagian yang ini di bagian sini ada yang pecah ini karena pakai air cooler ya jadi harus di las nanti ditambah las terus juga di bagian krengkas sebelah kiri ini juga ada yang ke pecah dulunya udah pecah terus di las nah ini las-lasannya udah udah kocak lagi ya ini mau ditembel mau ditembel sekalian sebelum dilepas ini mau aku ukur dulu untuk kompresinya ya ini pakai langkah 80-80 pistonnya pakai nih Kawahara 69 diameter 69 punya 15 ya di langkahnya nih 80 untuk langkah 80-80 pistonnya ini pakai 69 nah terus ini mau cari kompresi Hai targetnya di angka 11 Hai banding satu ini benernya mau tak buat 11,5 tapi nggak jadi ya karena terlalu tinggi eh langkahnya ini kan udah tinggi udah 80 biasanya kalau dibawah 70 langkah 7 langkah 68 gitu berani saya pakai 11,5 sampai ke 12,12 sampai 12 banding satu bisa tapi ini karena langkahnya udah panjang pakai 80 ini saya targetkan di angka 11,1 untuk alat ukurnya sendiri aku nggak pakai buret tapi pakai suntikan seperti ini ini suntikan parfum ya harganya murah ini paling Rp15.000 terus sudah aku kasih eh solasi-solasi bening biar angkanya ini tidak mudah hilang biasanya cepat hilang kalau enggak aku lihat di isolasi ini kena bensin oli itu udah hilang tapi ini udah aku kasih isolasi terus untuk oli untuk mengukur kompresinya aku pakai oli sekok merek ini pakai oleh sekok oke langsung aja kita pasang dulu ya nggak ukur kompresinya kita targetkan di angka 11 Oh ya ini tadi udah aku kasih gris ya di bagian atasnya sini aku kasih gris biar olinya tidak tidak turun saat diukur nanti grisnya pakai ya sembarang lah yang penting enggak bisa turun olinya Hai seperti ini udah aku bersihin terus kita tutup kita kencangkan botnya Oh ya untuk lubang busi ini biasanya di ini lubang businya ini satu mili ya satu mililiter ini atau satu CC nanti dikurangin ini kalau enggak kita kita tahu kita uji coba sekalian untuk Hai tradusinya hai 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 ini aku kasih saat cek tanda-tanda hai 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 ini ada satu ini kelihatan enggak ya tuh malah hilang hai oke kelihatan Hai dari bawah ini 1233 militer akan saya masukkan di ruang businya aja ini ini kayakku kita masukin sampai jadi cuma satu mili kalau disini ini dari tiga sekarang diangkat dua oke oke langsung saja kita pasang dulu ini di bagian kopnya enggak pakai enggak punya kunci momen ya udah pakai kunci sok biasa aja yang penting dikencangkan secukupnya aja kita juga enggak punya buret cuma pakai suntikan daripada penasaran atau daripada tidak dicek sama sekali kita ngecek pakai suntikan seperti ini di YouTube YouTube juga udah banyak itu pakai suntikan seperti itu ada yang membandingkan dengan buret itu selisihnya enggak jauh beda untuk selisihnya juga tidak jauh beda dengan pakai buret Hai dia Hai daripada tidak dicek sama sekali ini kasih eh 35 ya ntar masih ada gelembungnya 10 20 30 ya ini 35 mili ya 35 suntikan S35 nah selanjutnya kita masukkan ya berhenti di angka 10 sudah penuh ya sudah penuh duduk 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 jadi 35 ya 35 dikurangi 10 25 ya bentar bentar 25 mililiter terus ini dikurangi lagi dikurangi lubang busi ya 1 jadi 24 mililiter terus kita hitung dulu CC nya pakai 0,785 dikali diameter piston ini pakai 69 dikali diameter piston lagi 69 9 dikali langkah langkahnya kan pakai 80 ini jadi rumusnya seperti ini ini 0,785 dikali ber kali ber ber terus sekali langkah ya kita hitung sisinya on belum ini kameranya oke kelihatan kelihatan kak 0,785 kali diameter burnya 68 eh 69 kali lagi 69 kali lagi langkahnya 80 ya CC nya ketemu 29 29 28 untuk CC nya 29 8 koma 9 CC sentimeter kb terus untuk mencari rumus kompresi nya ini CC nya ya CC nya ini terus hasil buruknya yang tadi ini rumusnya CC ditambah ruang bakar ya kita singkat jadi RB terus dibagi lagi ruang bakar sama dengan kita hitung nah ini ditambah kan CC ya ini ditambah ruang bakar ruang bakar ruang bakar nya kan 24 tadi ya ini 24 24 terus sama dengan harus disama dengan dulu ya jangan langsung dibagi ini nanti hasilnya beda kalau langsung dibagi kemudian dibagi lagi ini tadi hasil buruknya ini ruang bakar bagi 24 targetnya di angka 11 banding 1 kita lihat sama dengan sama dengan ya masih di angka 12,4 ya masih jauh dari target ini 12,4 sekian 12,4 sekian jadi untuk kompresinya 12,4 banding 1 nah karena targetnya ini 11 banding 1 itu akan kita ubah lagi untuk domenya kita akan kepress lagi oke untuk 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 menghitung kompresi cukup sekian dulu nanti aku akan press lagi pistonnya ya biar bisa ketemu 11 oke mungkin cukup sekian video dari kami semoga bermanfaat dan selamat menikmati komentar selamat menikmati